Anda masih di Ayu Siang, Pemirsa, masifnya dugaan kecurangan membuat pemilu 2024 dinilai sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah. Dan berikut adalah cuplikan dialog rekan kami, Abraham Silaban, dengan Sekjen PD Perjuangan Hasto, Kristianto. Mas Hasto, kita ketahui rekapitulasi suara pemilu 14 Februari di KPU sudah masuk ke babak final, babak akhir. Setidaknya ada 34 provinsi yang sudah terhitung dan tersisa sedikit lagi, artinya praktis 4 provinsi. Dan publik tidak perlu mencari tahu terlalu banyak mengenai itu karena informasinya sudah tersebar secara luas, rekapitulasi tersiar. Dan hampir bisa dipastikan bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan presiden adalah pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Bagaimana Anda mencerpatinya? Ya, rekap itu kan hasil dari suatu proses. Ketika prosesnya sudah dirancang dengan kecurangan yang masif dari hulu ke hilir, yang diawali dari abuse of power dari seorang presiden Jokowi yang melibatkan aparatur-aparatur negara yang seharusnya netral, menggunakan sumber daya negara, termasuk dana bansos misalnya, 496 triliun. Dan untuk mengumpulkan dana sebesar itu, dana-dana kementerian lain harus ada automatic adjustment. Dan kemudian dikumpulkan dana-dana lain termasuk untuk yang membantu elektoral. Dana untuk perbaikan jalan, untuk memberikan kemanfaatan kredit pada rakyat, yang semua dikaitkan dengan elektoral. Dan kemudian juga diawali dengan rekayasa hukum di MK. Sehingga sekarang supremasi hukum sebagai penopang demokrasi, ini menghadapi persoalan yang paling serius di dalam sejarah kita. Nah ketika prosesnya sudah dimanipulasi, sudah memang dirancang, bahkan ITKPU juga dirancang untuk dimanipulasi. Kami menemukan dari pakar IT, begitu banyak kecurangan, bagaimana kita bisa percaya pada hasil. Hasil kan tergantung dari prosesnya. Tunggu sebentar ya mas ya, ketika Anda sempat menyebutkan bahwa seharusnya pilpres ini berlangsung dua putaran. Bahkan saya juga mendengar, Anda menyebutkan suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud sempat 33% menurut data yang Anda peroleh dari IT di tanggal 16 Februari. Apa yang dimaksud dengan itu? Ya itu data dari, jadi sistem dari KPU setelah mereka disadon secara paksa, power sadon, itu dari data-data rekaman digitalnya kan bisa terlihat. Kemudian mereka memasang suatu jason script, yaitu algoritma, itu suatu algoritma untuk mengunci perolehan Pak Ganjar Mahfud hanya sekitar 17%. Jadi di-lock. Ini sama dengan apa yang telah dinyatakan Bapak Khodari pada tanggal 5 Januari yang mengatakan perolehan Ganjar Mahfud itu hanya 17% di-lock. Maka dengan algoritma inilah perolehan yang tidak bisa lebih. Dan kami menemukan data-data dari saksi kami ketika setelah rekapitulasi di KPPS, di TPS kemudian mereka memasukkan C1, untuk C2 itu bebas tanpa hambatan. Tapi ketika C1 itu untuk C1 dan C3, itu hambatannya cukup banyak. Tapi kan formulir C1-nya kan sudah ter-upload, jadi bisa dilihat transparansinya. Buktinya bisa dilakukan banyak perubahan. Ada seorang pakar IT yang sampai hari ini menemukan dari jumlah TPS 823.236, telah dilakukan perubahan hasil sebanyak di 454.867 TPS. Dan kemudian kalau dilakukan aritmatika sederhana, untuk melakukan pengecekan suara 01, 02, dan 03, yang seharusnya sama dengan suara sah, itu terjadi selesai hampir 23,5 juta. Artinya apa? Ya artinya terjadi penggelembungan di situ. Tunggu, sampai penggelembungan itu dilakukan, Anda sebutkan apakah kemudian C hasil ini bisa direkayasa? Ya kalau saya tanya sama pakar IT, mereka mengatakan itu mudah sekali. Karena dokumen C1 itu single frame. Meskipun di situ bentuk dokumennya dalam bentuk dokumentali ya. Jadi angka-angka pakar itu. Kita lihat ada batang lidi sebetulnya di situ. Tapi itu dengan bisa dilakukan perubahan-perubahan dengan cepat untuk menciptakan ratusan ribu TPS. Dan dengan temuan berbagai perubahan-perubahan yang dilakukan, yang seharusnya, meskipun saya rekap ini hanya alat bantu, tapi seharusnya nggak boleh ada perubahan-perubahan. Nggak boleh terjadi suatu error yang melampaui 10%. Ini sistemnya sudah fail. Mengenai error itu kan sudah disampaikan. Dan sudah ada semacam koreksi dan pengakuan dari komisioner. Tapi pengakuan kan berubah-rubah. Dulu protes bahwa matinya ITKPU karena hackers. Setelah orang membuktikan, akhirnya diralat. Dulu mereka mengatakan tidak mungkin server di luar negeri. Masih di Aini Siang, pemirsa dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Refli Harwin, menyebut si rekap menjadi alat bantu kecurangan pemilu. Sementara Akademi dan juga pengamat politik Roki Gerung menyebut, jika ada satu TPS saja yang curang, artinya pemilu sudah gagal. Ketika pencoblosan sampai ke penghitungan, banyak terjadi kecurangan-kecurangan itu. Jadi misal ya, kecurangan yang paling awal itu adalah ketika pencoblosan, itu kan belum tahu berapa sih jumlah yang menang. Sampai kemudian bisa dilakukan selebrasi, kan begitu. Yang selebrasinya di pesan dua hari sebelumnya, sudah ketahuan hasilnya. Dari mana? Kan dari si rekap. Ini maksudnya istora ya? Ya, dari si rekap kan. Makanya saya katakan teorinya gini. Si rekap itu memberikan panduan. Oke, kenapa saya katakan memberikan panduan? Di sini saya diceritakan, ada orang yang masuk pada si rekap, sebelum penghitungan suara dilakukan sudah terisi. Sudah terisi. Nah, itulah yang kemudian menjadi panduan, orang menduga, banyak yang menduga yang dilegitimasi oleh quick count. Sebelum penghitungan, enggak pelan-pelan ya, supaya kita tajam. Karena besok kejutannya, jadi supaya semua yang menonton acara ini, sebelum penghitungan suara itu jam berapa? Ya, jam satu. Penghitungan suara jam dua, di waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Sebelum jam 13, waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum jam 14. Oke. Kan 14 kan penghitungan. Oke. Dia cek itu pukul 13 sudah ada isinya. 13 waktu Indonesia bagian Barat ya? Iya, bagian Barat. Dan dia cek di daerah bagian Barat juga. Oke. Karena kalau cek bagian timur bisa ada. Jadi jam 13 waktu Indonesia bagian Barat, ngecek TPS-TPS yang masuk dari waktu Indonesia bagian Barat. Nah, lalu kemudian ini kan dilegitimasi oleh quick count. Quick count itu semua mengatakan 56, 57, 58. Iya kan? Makanya saya katakan, lalu dibalikin lagi yang si rekap yang berevolusi sejak hari pertama, enggak pernah berubah angkanya. Kita enggak ngerti masuknya yang mana duluan. Pokoknya 56, 57, 58. Sampai kemudian terus. Dengan penggelembungan yang sudah dicoret-coreti, sudah diperbaiki, tidak berubah. Tetap sama. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana kemudian perasaan menang itu ada? Iya kan? Kan dari si rekap. Iya kan? Bukan dari mana-mana. Karena waktu penghitungan manual itu baru... Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Nah saya mengatakan, ini teori saya ya, maafkan saya kalau tidak berkenan. Ini si rekap itu memang alat bantu. Tapi alat bantu kecurangan. Maksudnya? Iya lah. Jadi Anda... Dia memandu 56, 57, 58 persen itu. Jadi nanti hasilnya aku dengungan besok, pasti akan mirip dengan si rekap yang salah waktu itu. Nah ketika kemudian berproses si rekap ini, shocking, mengejutkan. Kenapa? Karena setelah adanya penggelembungan suara, yang banyak ditemukan di seluruh Indonesia, laporannya ada itu kami, kemudian ditemukan yang namanya pemalsuan C hasil, yang ditemukan orang Amerika di Indonesia, dia sisir banyak sekali yang C hasil yang dipalsukan karena tanda tangannya sama semua, dan fenomena-fenomena lainnya. Oke, ini berpemuka ya oke. Iya kan? Ini dugaan ya? Iya, diduga. Lalu tetap angkanya sama. Iya, iya. Maka logika saya mengatakan, waduh ini kebanyakan curangnya, maka kemudian ditutup si rekap, direkonsolidasi si rekap agar jangan melebihi 58 persen. Kan itu logikanya. Kalau dibuka dugaannya bisa lebih dari 58 persen untuk pasangan 02. Iya, kalau kebanyakan nanti orang bingung, loh dari mana ini kebanyakan? Kan kita bicara mengenai 45 juta DPT yang bermasalah. Oke lah, ada yang mengatakan direkonsiliasi, paling tidak ada yang 20 juta yang masih standby loan, yang bisa digunakan, dideploy sewaktu-waktu. Lalu ada surat suara yang tidak terpakai. Itu juga, itu juga yang mempermasalahkan misalnya dipermasalahkan terhadap partai tertentu. Karena tiba-tiba surat suara yang tidak terpakai ini dijadikan angka dia. Jadi yang namanya modus kecurangannya itu banyak sekali. Tapi sekali lagi saya mengatakan, kalau kita hanya berdasarkan hitungan-hitungan, apalagi hitungan itu didasarkan pada algoritma misalnya, putus asa kita yang harus kita kontrol 823.220 TPS. Dan tidak ada satu partai pun yang memiliki lengkap C1 semuanya. Kalaupun memiliki lengkap belum tentu asli. Itu persoalannya. Jadi udahlah, kita tidak bisa menutup mata kalau ada gentong sebabi-babinya. Kalau ada aparat di sana, kalau ada fasilitas negara yang dibuat, kalau ada keberpihakan. Ya ini memang pemilu yang sebabi-babinya juga, gentong-babi. Oke, perumpamaan juga. Umpama. Ada seseorang yang harus membuktikan ijazahnya palsu apa tidak. Oke, ini umpama ya. Setelah... Seru ini, seru ini. Sampai ke pengadilan. Ini biasa aja nih. Dipanggil ahli kimia untuk melihat komposisi kertas itu sesuai nggak dengan kertas yang di awal? Yang biasa dipakai untuk ijazah. Oke, sesuai. Tapi di kesejahteraan ada flek sedikit itu. Maka berarti ada satu partikel yang tidak fit in dengan komposisi. Oke, udah. Tapi dianggap ya itu kan cuma satu persen itu. Dipanggil lagi ahli biologi untuk melihat asal usul hilenya. Apa namanya itu? Sat kayunya di situ itu. Sama apa nggak? Ya, sama juga. Cuma ada sedikit dua persen itu. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau ijazah itu cacat dua tambah satu persen, cacat tiga persen. Asli apa tidak? Headline bilang, ijazah dia itu bukan palsu karena 97 persen asli. Tapi, kalau kita punya otak, tiga persen palsu artinya ijazah itu palsu. Kan gitu logiknya. Jadi kalau tadi misalnya, seratus lima belas. Seratus lima puluh empat. Oke, saya udah korting tadi itu. Seratus lima puluh empat. Dianggap sebagai cacat. Harusnya dianggap bahwa pemilih itu cacat. Oke. Tapi yang tidak, Pak. Tapi kan cuma seratus lima puluh ribu. Oke, saya tambahin. Seratus lima puluh. Berapa tadi? Seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat ribu. Seratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh. Naik sedikit. Sampai akhirnya kita dapat threshold. Sampai seperti, Pak B. Haikal. Dulu dia punya jenggot misalnya itu. Dia cukur sekarang. Jenggot itu apa? Jumlah yang ada di dagunya. Kalau cuma satu jenggot apa? Bukannya jenggot juga. Karena apa yang menggantung di dagu namanya jenggot. Mau sepuluh apa segala macam. Itu problemnya itu. Nah kalau saya misalnya bilang, Ya oke. Seratus lima puluh empat ribu itu kecil. Cuma sembilan puluh persen. Naikin sedikit. Sembilan puluh koma lima. Naikin sedikit. Masih kecil dong. Jadi sampai kapan itu mau dijalankan palsu? Apa mau sampai lima puluh persen? Logikanya begitu. Apalagi ini soal suara rakyat. Tapi saya skip aja itu. Bagi saya, Hanya butuh satu TPS untuk menyatakan Bapak Milu kita. Gagal. Yang curang cuma satu TPS. Rui salah gak ada sepuluh empat ribu. TPS nomor 90 Di Jalan Merdeka Barat. Di Mahkamah Konstitusi.